Pemirsa, maksud kami mengejar target penyelesaian pembangunan tol Cisumdau pada April 2022 Dinas Bina Marga dan Pengairan atau DBMP Provinsi Jawa Barat berupaya menyelesaikan kendala tanah khas desa paling lambat Januari 2022. Selain masalah tanah khas desa, longsor tebing di jalan tol kawasan Rencakalong, Cimalaka pun menjadi PR bagi DBMP untuk segera diselesaikan. Hingga saat ini baru segmen pertama tol Cisumdau yang bisa digunakan untuk pengguna jalan yaitu dari Cilenyi ke Rencakalong. Ditemui di kantor Dinas Bina Marga dan Pengairan Jawa Barat, Kepala DBMP Jawa Barat Bambang Tirto Yulion mengatakan ada kendala teknis yang harus segera ditangani sehingga pembangunan jalan tol tersebut tidak mungkin diselesaikan pada 2021. Meski Cisumdau merupakan proyek strategis nasional, pihaknya tetap terus berkoordinasi dan saling membantu. Menurutnya saat ini baru segmen satu Cisumdau yaitu dari Cilenyi ke Rencakalong yang sudah bisa difungsikan. Sedangkan segmen kedua yaitu dari Rencakalong Cimalaka belum bisa difungsikan karena ada longsor tebing di sisi kiri jalan tol menuju dauan. Segmen 3 hingga 6 pun masih menghadapi kendala pembebasan tanah khas desa. Dirinya optimis paling lambat Januari 2022, masalah tanah khas desa tuntas. Nah, segmen 3 sampai dengan segmen 6 itu antara lain adalah soal tanah khas desa yang masih belum tuntas. Dan optimis sekali ya di bulan Desember paling lewat itu di bulan Januari tahun 2022 itu TKD bisa tuntas. Kita memang begitu panjang bicara tentang TKD sedikit ya, saya sampaikan TKD. TKD itu harus mendapatkan tanah, tukar menukar tanah khas desa itu harus mendapatkan persenjuan dari menteri dalam negeri. Panjang sekali urutannya. Tapi insya Allah kita optimis untuk itu bisa kita jelaskan. Presiden Joko Widodo menginginkan pembangunan Cisumdau selesai pada 2023. Meski begitu pihak DBMP Jawa Barat menargetkan April 2022 semua kendala bisa diselesaikan dan tol Cisumdau bisa difungsikan seluruhnya.